Assalamualaikum Aku adalah seekor rayap Aku merupakan serangga kecil yang gemar makan kayu Selain kayu, aku juga suka makan buku Kami hidup secara berkelompok Kami membangun sarang dengan cara menggali tanah Ya, hal ini sudah lama kami lakukan Bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman alaih salam hidup Nabi Sulaiman alaih salam merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberi banyak mukhizat Salah satunya adalah kemampuannya dalam berbicara terhadap semua makhluk Termasuk berbicara kepada para hewan Hingga sekarang pun tidak ada yang mampu menandinginya Istananya sungguh megah Semua lantainya terbuat dari marmer yang berkilau Di masa tuanya, Nabi Sulaiman alaih salam lebih sering beribadah Ruangan tempat Nabi beribadah juga tak kalah mewahnya Lantainya beralaskan karpet dan sajadah mewah Setiap hari aku bertemu beliau, aku selalu menyapanya Assalamualaikum Wahai Nabi dan Raja yang bijak sama Beliau pun menjawab Waalaikumsalam Wahai Raya Hingga suatu hari, aku melihat beliau tampak khusyuk sekali dalam beribadah Beliau terduduk sambil memegang tongkatnya Aku menunggunya hingga selesai beribadah Berjam-jam, aku menunggu Namun, Nabi Sulaiman alaih salam masih saja beribadah Beliau tidak bergeming dan tak beranjak dari tempat duduknya Aku menyapanya, namun tidak ada jawaban Semakin lama menunggu, perutku menjadi lapar Kulihat sekeliling, tidak ada yang bisa kumakan Semuanya terbuat dari benda yang keras Satu-satunya yang bisa kumakan adalah tongkat Nabi Sulaiman alaih salam Yang terbuat dari kayu Aku pun meminta izin untuk memakannya Setelah ku gerogoti tongkat tersebut sampai habis Nabi Sulaiman alaih salam menjadi tidak punya pegangan lagi Beliau pun terjatuh Aku sangat terkejut dan ketakutan Nabi Sulaiman alaih salam ternyata sudah wafat Semua makhluk termasuk jin dan hewan terperangah Karena kejadian ini semua jadi tahu Jika sebenarnya Nabi Sulaiman alaih salam telah wafat Semut dan pasukan Nabi Sulaiman alaih salam Assalamualaikum Akulah si semut pekerja Ya, aku adalah semut yang gemar bekerja Sekalipun badanku kecil Ketika bekerja, kami bekerja secara bergotong royong Saling membantu satu sama lain Membuat pekerjaan kami cepat selesai Suatu ketika Pimpinan kami menemukan tempat baru di seberang Di sana, makanan sungguh berlimpah Kami pun berencara menuju ke sana Perjalanan yang kami lampaui sungguh terjal Namun karena dilalui bersama-sama Perjalanan kami terasa menyenangkan Di tempat lain Nabi Sulaiman bersama tentara pasukannya Hendak pergi ke sebuah tempat Mereka sungguh banyak Suara gedap kuda dan pasukannya Membuat tanah bergetar bagi kami yang bertubuh kecil Nampaknya, Nabi Sulaiman alaih salam mendengar suara kami para semut Ia segera menyuruh pasukannya untuk berhenti sejenak Nabi Sulaiman alaih salam Menyuruh kami untuk melintas terlebih dahulu Supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaih salam Masya Allah Sungguh mulia Nabi Sulaiman alaih salam Bahkan kepada makhluk Allah sekecil kami pun Akhirnya, kami sampai ke tempat yang kami tuju dengan selamat Selain itu, kami juga mendapatkan makanan yang berlimpah Alhamdulillah